Untuk menggambarkan sedikit informasi tentang bagaimana Solas Papsa Plus platform didesain untuk membantu perusahaan membuka berbagai potensi dengan arsitektur event-driven. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari platform Solas. Pada level runtime, platform direpresentasikan oleh Papsa Plus Event Broker yang bisa dideploy di cloud manapun, on-premise maupun lingkungan IoT. Event Broker tersedia dalam tiga versi yaitu mesin berbasis hardware yang mampu mengalirkan jutaan message per detik dengan detensi yang rendah. Lalu Solas juga memiliki software broker yang bisa dideploy di kontainer mana saja dan Solas menawarkan juga platform di SaaS yang tersedia di semua public cloud. Semua broker-broker ini terhubung ke event mesh tanpa mengetahui lokasi broker tersebut, sehingga kita bisa mengalirkan event di antara aplikasi maupun perangkat yang terhubung di lintas perusahaan. Lalu bagaimana kita bisa memanage dan memonitor semua broker tersebut? Di level manajemen dan monitoring, Papsa Plus Platform telah memasukkan solusi ini agar mudah dideploy, apakah itu standalone broker atau bagian dari event mesh, serta memonitoring kondisi dan mengoptimalkan performa sistem event driven kita. Pada level integrasi, Papsa Plus mendukung berbagai macam protokol, open standard, dan API secara built-in di dalam Papsa Plus Event Broker. Jadi kita bisa dengan mudah membuat dan mengkoneksikan aplikasi tanpa khawatir dengan API dan protokol yang digunakan. Pada level aplikasi, event portal memberikan kemudahan pada developer dan arsitek untuk menggunakan tools yang mereka butuhkan di event portal dalam rangka mendesain, mendescribe, menemukan, dan mengatur event di dalam sistem, serta melihat hubungan antara aplikasi dan event. Dan juga untuk memvisualisasikan koreografi aplikasi dan mengenerate code sehingga aplikasi event driven bisa didesain, dideploy, dikonsum, dan dikembangkan dengan mudah. Pada level security, Papsa Plus platform mampu menangani berbagai macam autentikasi maupun otorisasi protokol klien, baik itu antar enterprise atau sistem autentikasi yang dimiliki perusahaan tanpa banyak komponen tambahan. Semua fitur dan kapabilitas tersebut di atas bisa diakses melalui satu konsol cloud dengan satu akses login untuk memudahkan para arsitek, developer, dan pengguna lainnya untuk berkolaborasi dan merencanakan arah arsitektur event driven ke depannya. Pada dasarnya, Papsa Plus platform menyediakan solusi komplit untuk perusahaan yang menginginkan sebuah platform yang mampu mengalirkan event, serta mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di dalam membangun sistem yang real time. Setelah ketiga strategi event driven yang telah dibahas sebelumnya dieksekusi, lalu bagaimana mempraktekkan strategi tersebut ke dalam arsitektur event driven? Ada tujuh langkah yang dibutuhkan agar perjalanan menuju arsitektur event driven bisa berjalan dengan lancar. Langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran dan niat. Pada step ini, kita harus mengedukasi diri kita dan para stakeholder tentang keuntungan arsitektur event driven. Hal itu bisa dari agility, responsiveness, dan better customer experience, serta menentukan strategi dan membangun roadmap untuk micro services. Dan API secara event driven. Langkah kedua adalah menemukan posisi yang tepat untuk dimodernisasi agar menjadi real time seutuhnya. Contohnya bisa ditemukan dengan melihat contoh kasus di industri penerbangan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Potensi ini bisa dikembangkan agar penumpang pesawat bisa merasakan manfaat aplikasi real time. Dengan hanya melakukan scan boarding pass, mereka bisa mendapatkan loyalty point dalam waktu singkat. Atau event tersebut bisa digunakan oleh pihak airport untuk mengatur operational ground control. Projek real time pertama harus mengedepankan potensi perusahaan untuk menemukan quick win di mana dari titik yang berdampak pada tingkat medium sampai dengan level atas, serta mengoptimalkan tim kita dengan tools seperti event portal. Step ketiga adalah membangun fondasi event setelah projek pertama berhasil diidentifikasi, lalu kemudian memikirkan tools dan arsitekturnya. Sebuah arsitektur event driven sangat bergantung pada flow event yang terpecah menjadi beberapa bagian micro services, dan menempatkan struktur runtime yang memungkinkan micro services bisa saling berkomunikasi satu sama lain, dengan pola publish subscribe dari satu ke banyak aplikasi atau sistem sekaligus. Oleh karena itu, merancang sebuah susunan runtime sangat penting dilakukan. Berikut ini adalah alasannya. Pertama, kita memiliki sebuah event broker di mana berposisi sebagai komponen utama pada platform solas pubsat, yang akan merotehkan event secara low latency dan memberikan garansi keterkiriman message. Kedua, kita memiliki event mesh pada jaringan event broker yang akan merotehkan event secara dinamis antara aplikasi, tanpa melihat di mana ia dideploy. Ketiga, event portal adalah sebuah tool yang berbasis GUI, yang akan memudahkan arsitektur mendefinisikan dan mendesain event dan bisa dimanfaatkan oleh publisher atau subscriber. Keempat adalah event taxonomy. Ia merupakan tools yang bisa membantu pengembangan aplikasi yang bisa diakses untuk menemukan nama-nama topik yang ada di dalam event portal. Langkah keempat, untuk mengimplementasikan arsitektur event driven, kita harus melakukan seleksi pilot dengan mengidentifikasi aliran event mana yang dipilih sebagai permulaan. Yang paling penting adalah event flow merupakan sebuah proses bisnis yang ditranslasikan menjadi proses teknis. Aliran event merupakan bagaimana sebuah event dihasilkan lalu kemudian dikirim melalui event broker untuk selanjutnya dikonsumsi oleh aplikasi lain. Tujuannya adalah menjadikan aliran event ini menjadi referensi bagi implementasi berikutnya di kemudian hari. Sehingga hal ini sangat penting bagi kita untuk menentukan sebuah proses yang tepat yang bisa dijadikan sebagai quick win. Setelah seleksi pilot berhasil diidentifikasi, katalog pertama akan diurutkan di event portal. Lalu langkah berikutnya adalah mulai merancang arsitektur event driven dengan memecah beberapa alur bisnis menjadi event driven microservices dan mengidentifikasi event pada proses tersebut. Proses-proses event driven bisa dimodelkan dengan event portal di mana kita bisa memvisualisasikan dan mengkoreografikan microservices. Setelah proses desain selesai dan aplikasi pertama berhasil di-deliver sebagai sebuah aplikasi bernetifkan event, maka secara otomatis katalog dari event tersebut juga ditampilkan sehingga kita bisa dengan mudah melakukan sesuatu secara real-time, baik itu mendemonstrasikan kemudahan maupun respon aplikasi terhadap customer experience. Sekarang kita sudah memiliki kerangka untuk membangun event driven dan mendeliver aplikasi yang dipilih sebagai quick win. Setelah itu kita bisa maju ke depan dan memilih aliran event mana yang bisa dikembangkan dengan mengikuti proses yang sama seperti sebelumnya. Semakin banyak aplikasi yang di-deliver, maka semakin banyak pula katalog event yang ditampilkan di event portal, sehingga kita akan dimudahkan dengan berbagai kesempatan untuk mengembangkan proses-proses bisnis real-time lainnya maupun memperoleh pengetahuan. Kini kita sudah sampai pada tahap konklusi, sebelumnya kita sudah membahas tentang event dan juga contoh kasus di industri yang bertransformasi menjadi event driven. Lalu kita sudah melihat bahwa existing legacy system bisa menangani data real-time dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh perusahaan di dalam transformasi menjadi event driven. Kemudian kita juga telah membicarakan tiga langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menjadi event driven. Berikut juga dengan pembahasan tujuh metodologi yang bisa diterapkan untuk mencapai solusi event driven secara menyeluruh. Terima kasih telah menonton dan stay tune di pembahasan selanjutnya agar kita bisa mengetahui lebih detail tentang platform Solas Popsa Plus.